...deket sama stasiun, kereta, terus deket sama terminal juga, terus akses tolnya juga gampang. Nah, penasaran itu kayak apa sih? Makanya pengen tanah. Mas-mas, tinggal lurus ya. Finally, akhirnya gue udah sampe dan ternyata nama apartemennya Apple Residence. Gue makin penasaran kayak gimana bentuk dalamnya, mending lo ikutin gue. Masuk-masuk-masuk. Ini nih, unit apartemen dari Apple Residence. Dan ini tipe studio. Pasti kalian bingkir kan, kok tipe studio bentuknya beda? Kalau dibayangan gue tuh, tipe studio biasanya langsung masuk, ketemu langsung kasur, furniture-furniture yang lainnya. Tapi pas masuk di sini, yang mungkin agak beda pas gue masuk tuh langsung teret. Kok di sini luas ya, tinggi ya. Ternyata ceilingnya tinggi banget. Terus pas masuk ada ruang tamu. Terus di sini ada meja makan. Terus di sebelah sini juga kayaknya agak beda nih. Karena di sini ada balkonnya ternyata. Tuh, bisa ngintip. Terus bisa hemat AC sih. Soalnya bisa dibuka. Jadi gak akan gerah. Terus di sebelah sana ada dapur. Nah yang unik nih, gue liat di sebelah sini tuh desain dari meja, sorry. Bukan meja sih. Ruang TV, ruang keluarganya. Jadi menggunakan tangga-tangga di sini untuk dijadikan tempat buat taruh TV dan storage-storage. Nah, yang penasaran adalah gue nyari di mana kasurnya. Dan ternyata di atas ada ruangan lagi. Pengen tau apa. Oh, ternyata di sini nih kasurnya. Ada di atas. Jadi pas tadi gue masuk ke dalam, dibayang gue tipe studio itu cuman masuk langsung kasur. Ternyata kasurnya ada di atas. Unik juga sih. Nah, di atas juga itu selain kasur ada lemari. Terus ada kaca-kaca banyak. Terus di sana ada meja ria. Terus meja buat kerja juga bisa. Terus di sini dipasangin reling. Jadi biar kalau misalnya lo bangun, tiba-tiba mau jalan ke bawah tuh nggak jatuh. Jadi lumayan sih. Mending kita turun naik ke bawah. Ternyata di atas tadi ada kasur. Terus menurut gue apartemen kalau kurang lebih luasnya tuh kayak 26 meter persegi tuh. Dengan konsep seperti ini sih menurut gue lumayan keren ya. Soalnya satu, nih silingnya tuh tinggi banget. Dan ini menurut gue gue belum pernah sama sekali jalan-jalan atau nggak liat apartemen di Jakarta tuh yang punya konsep kayak gini. Jadi konsep yang silingnya tinggi. Terus yang kedua, itu ternyata furniture-furniture yang ada di sini tuh udah dapet semua. Jadi kayak yang ada di sini kalian bisa dapetin. Dan kalau misalnya nih kalian nggak suka atau nggak selera sama furniture-furniture-nya, kalian juga bisa namanya konversiin. Jadi bisa diluitin atau nggak diganti dengan furniture yang lain yang harganya sama. Itu bisa dicari gitu. Terus yang beda lagi kalau misalnya tadi di depan pas gue kesini tuh, kalau ngeliat apartemen kan biasanya tinggi sampai 20 tingkat, 30-40 tingkat gitu sampai tinggi banget kan. Kalau di sini cuma 4 lantai. Bagusnya kenapa? Kalau menurut gue ya, kalau misalnya terjadi sesuatu ya amit-amit dong. Jadi kayak terjadi sesuatu, itu juga gampang banget. Lo bisa kabur ke bawah lantainya karena nggak terlalu tinggi. Jadi konsepnya sih menurut gue agak cozy. Karena ini di lingkungannya juga, di lingkungannya agak private. Kalau bisa dibilang, ini mirip-mirip resort lah kalau menurut gue. Nah, aksesnya juga. Menurut gue aksesnya itu juga gampang. Karena masuk tol tuh deket banget. Terus mau belanja-belanja deket nol. Terus ada yang nggak bawa pengendaraan-kendaraan pribadi gitu, juga bisa naik kereta, terus bisa ke terminal. Itu aksesnya juga bagus. Banyak banget sih menurut gue kelebihan-kelebihannya. Terus ya, pasti kalian pengen tau kan harganya berapa. Ternyata harganya cuma 700-an doang. Ya, kalau 700-an udah ada di lokasi yang strategis, terus didapat full furnish. Banyak banget ya kelebihan-kelebihan yang ada di sini. Kalian juga harganya 700 jutaan aja. Itu murah banget sih menurut gue dan sangat-sangat worth it. Terus kalian penasaran kan, di area-area sini ada apa lagi sih? Katanya sih deket sini tuh ada tempat ngopi yang kekinian. Mending kita kesana. Terima kasih. Tidak. Tidak. Tidak.